Mencatat itu ibadah, dapat pahala kita. Tapi lebih dari itu, ada filosofi yang harus kita camkan. Dengan kita mencatat, kita menunjukkan bahwa kita berusaha merasa menjadi orang yang bodoh. Karena orang yang sudah tahu semua itu tidak akan mencatat hadirin. Kenapa mas tidak nyatat? Gue sudah tahu, gue sudah pernah dengar orang yang merasa diri tidak mengerti, bodoh, dia akan catat. Saya tahu ada seorang ustad, itu kalau ada daurah masyaih, itu dia catat dari A sampai Z. Padahal saya tahu benar, banyak yang disampaikan oleh syekh tersebut, beliau sudah tahu, sampai koma-komanya dia catat. Artinya saya pinjam catatannya, dia bilang, ini komplit banget, tidak ada yang ketinggalan. Padahal materi yang beliau syekh itu sampaikan pada saat itu, itu banyak hal yang kita sudah pernah pelajari. Tapi itulah orang-orang yang selalu merasa diri kecil, selalu merasa diri bodoh, selalu merasa diri kerdil. Dan itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.